Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Masih dengan tema kita Momen istimewa yang ada hanya saat Ramadan Nah berbicara tentang indahnya Ramadan nih Masya Allah Katanya kalau kita sedekah kan sebaiknya Utamakanlah keluarga kita dulu Terus kalau kita utamakan keluarga kita Terus habis itu gimana Kalau uangnya gak cukup misalkan buat orang lain Terus jadi orang lain gak usah dikasih Terus kalau misalkan keluarga kita jauh Tapi tetangga kita deket sama kita Terus kita harus bagaimana Cara yang bijak dalam bersedekah di bulan Ramadan Aduh 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 Kita bahas sekarang ya Ijin Nusastilman dan Nusastam Dan siapapun yang dimanapun Duduk berada silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli aliasinimu muhammad Wala aliasinimu muhammad Selamat buat kita semua menyambut Ramadan Ada tingkat kepedulian Karena Ramadan itu kita berpuasa Bagaimana ketika kita berpuasa itu Ada tingkat kepedulian Nah bagaimana sedekanya Ketahuilah ketika kita punya harta Dibagi tiga Sepertiga yang pertama Adalah kepada yang ada kaitan darah dengan kita Yang ada kaitan keluarga dengan kita Makanya dahulukan itu Karena ketika kita memberikan Kepada orang yang dalam diri kita Tanggung jawab kita Berarti itu adalah nafakah Dan kalau kita memberikan kepada keluarga terdekat kita Maka itu bisa menjadi Ijin saya katakan Arus saya sampaikan Itu bukan hanya sebagai sedekah Tapi bernilai silaturahmi Masya Allah Dan yang kedua Berikanlah kepada Yang ada kaitannya dengan kita Kerjaan yang ikut dengan kita Orang yang ikut bersama dengan kita Maka termasuk tetangga-tetangga kita Itu termasuk karena mencium bahwa masakan kita Merasakan derita kita Kita nangis tengah malam Dia datang menyebur kita Mereka itu pun dahulukan juga Karena itu adalah bentuk kasih sayang Bentuk kepedulian Dan bentuk perhatian Jadi itu yang harus kita sampaikan Bahwa berikan dia Karena Tahadu-tahu Termasuk orang yang ikut sama kita Maka dia mendapatkan haknya juga Sebagai orang yang paling terdekat setelah keluarga Kemudian yang ketiga Yang tidak ada kaitannya Antara keluarga Dan orang yang kaitannya Dengan kerjaan kita Kehidupan kita Siapa itu? Diluar dari itu semua Maka dia mendapatkan apa? Ridha Allah Rahmat Allah Serta kemuliaan Luar biasa Biasanya Yang sepertiga itu Kita kirim ke Badan Amil Zakat Supaya apa? Kita tidak tahu siapa yang dikasih Yang jelas Saya sudah kasihkan Dan ini lebih bagus Kalau kita betul-betul Mulai dari saat ini Kita atur sebaik-baiknya Jangan sampai kita jorong-jorong Kasih orang Ternyata di keluarga kita sendiri Kekurangan Maka persiapkan Untuk jatuh sebulan Tolpung orang tua Makanya tadi Ustaz Ilmah mengatakan Ayo minta maaf Semua orang tua Ada teknik Supaya bisa dimahapkan orang tua Bawakan sembako Setelah dibawakan sembako Maafkan aku Pasti orang tua kita Iya saya maafkan Tapi kalau kau tidak bawa apa-apa Maafkan Minta maafkan Tapi kalau ada Yang kita bawakan Itu yakin luar biasa Sama ibu-ibu Ibu-ibu yang mau dimahapkan Sama suami Ada caranya Kan ada tiga yang ditolak Ramadan Satu Anak yang dorakan sama orang tua Dua Istri yang belum dimahapkan oleh suami Dan yang ketiga Orang yang belum bermaapan Maka kesempatan untuk berbagi Sebelum menjalan suci Ramadhan Kebutuhan orang bulanan Kebutuhan keluarga Kebutuhan orang terdekat Dan kebutuhan orang tetangga Dan sebagainya Istri yang belum dimahapkan oleh suami Kalau suaminya belum dimahapkan oleh istri Gimana Ustaz itu? Mohon maaf Hanya istri yang berdosa kepada suami Tidak ada suami yang berdosa kepada istri Tapi suami Zolim Zolim Lebih parah Jadi minta ampun kepada Lebih parah lagi sebenarnya Masya Allah Kalau baiklah Ustaz Kalau ngomong suami istri itu Rasanya pengen Gimana gitu? Iya saya tahu Iya Mas Diko nonton kan? Nonton insya Allah Berbicara tentang berbuat baik Nih Kalau misalnya kita mau sedekah Kan zaman sekarang itu online Semua sebagi gadget gitu Kalau kita sedekahnya lewat kayak Berbuatbaik.id gitu Boleh apaan itu sebenarnya? Jawabannya sangat boleh Jadi kalau kita mau sedekah Boleh melalui berbuatbaik.id misalnya Kenapa? Setidaknya Dalam sedekah ada tiga yang harus kita perhatikan Satu Sedekah niat ikhlas karena Allah Dua Sedekahlah yang terbaik Jadi kalau sedekah itu jangan yang tersisa Yang terbaik Dan yang ketiga Sedekahlah kepada orang yang sangat membutuhkan Nah saya memahami bahwa platform Seperti berbuat baik untuk ID ini Bisa tahu siapa yang paling membutuhkan Kemana sasarannya Seperti apa ketepatan segmennya Insya Allah Sangat boleh dan sangat bisa Jadi insya Allah amanah dan boleh ya Baiklah kalau begitu Ustaz Syam Ustaz Syam ini kan Kalau baca Al-Quran enak banget ya Buat Ustaz Syam gampang Tapi buat kita yang bacaannya Mungkin belum tartil Masih terbata-bata Tapi pengen banget minimal Bisa khatam Al-Quran 30 juz dalam satu bulan Terus harus bagaimana Ustaz Mohon tawsiahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta guru-guru kami yang dibulayakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Mengkhatamkan Al-Quran Di luar Ramadhan Itu ketika khatam 60 ribu malaikat akan mengaminkan doanya Jadi memang ada keutamaan daripada Mengkhatamkan Al-Quran Kemudian di bulan Ramadhan Dilipat gandakan lagi pahalanya Sampai 700 kali lipat 7 ribu kali lipat Subhanallah berarti Berapa malaikat yang akan mengaminkan doanya Maka Subhanallah Memang mengkhatamkan Al-Quran Di bulan suci Ramadhan Adalah suatu keutamaan yang luar biasa Bahkan para sahabat Ada yang mengkhatamkan Al-Quran Sampai dua kali sehari Di siang harinya Saat puasa membaca Al-Quran Di malam harinya Ketika qiyam juga membaca Al-Quran Jadi dua kali dalam sehari Mengkhatamkan 60 juz Al-Quran Subhanallah Jadi ternyata Ketika bulan suci Ramadhan Memang bulannya Al-Quran Ba'danakul A'udzubillahimina syaitanirrojim Ketika bicara Ramadhan Memang Al-Quran mengatakan Ramadhan itu bulan Al-Quran Al-Quran tidak mengatakan Ramadhan itu bulan puasa Ramadhan itu bulan terawih Ramadhan itu bulan zakat Tapi Ramadhan itu adalah Bulan Al-Quran Kata Al-Quran sendiri Maka sangat asing rasanya Kalau ada orang Masuk bulan Ramadhan Lalu tidak interaksi Dengan Al-Quran Sama seperti misalnya Saya pulang ke Makassar Lalu saya bawa oleh-oleh Kepada Jihan misalnya Sayang ini ada oleh-oleh Dari Makassar Apa itu? Empe-empe Gak nyambung Subhanallah Saya datang dari Palembang Saya bawain oleh-oleh Ini ada oleh-oleh dari Palembang Apa itu? Bika Ambon Gak nyambung Subhanallah Ada orang keluar bulan Ramadhan Lalu tidak ada interaksi Dengan Al-Quran Berarti dia tidak membawa Daripada ciri khasnya Bulan Ramadhan Yaitu Al-Quran Maka Dekat-dekatlah dengan Al-Quran Pertanyaan selanjutnya Enak bagi yang lancar bacanya Enak khatamannya Bagaimana dengan orang Yang tidak lancar bacaannya Pahalanya dua kali lipat Lebih banyak Jikalau apa? Jikalau belajar Al-Quran Jadi bagi yang terbata-bata Bacaannya Bukan mengejar khatamnya Tapi mengejar interaksi Dengan Al-Qurannya Bagaimana dia memulai Untuk belajar Al-Quran Alif, bata, thajim, ha, ho Itu semuanya berpahala Dia mulai membaca Al-Quran Mungkin pada awalnya Dia membaca dari Latinnya saja Kemudian dilanjutkan dengan Mendengarkan Oh ternyata Kalau begini bentuknya Ini adalah huruf A Kalau Alif ada Harokatnya di atas Lebih panjang lagi harokatnya A Kalau seperti ini Lebih panjang lagi A Subhanallah Maka dia mulai belajar Al-Quran Kalaupun tidak bisa Sama sekali tidak bisa Karena ingat ya Satu-satunya kitab Yang paling mudah dibaca Adalah Al-Quran Mau lidah Makassar Mau lidah Sunda Mau lidah Jawa Semua daripada juara Internasional Itu dari berbagai negara Yang juara internasional Hafalan 30 yuz Kiai Dedin Makhiruddin Lidah Sunda Orang yang juara Daripada internasional Kiai Haji Salim Ghazali Orang Madura Lidah Madura Ada Kiai Haji Syaf Amir Yunus Orang Makassar Subhanallah Guru kami Maka tidak ada Satu negara pun Yang tidak bisa baca Al-Quran Bahkan mengalahkan Orang Arab itu sendiri Maka Subhanallah Sangat mudah membaca Al-Quran Jika lo mau belajar Wallahu ta'ala alam Jadi kalau yang Lebih baik Buru-buru 30 yuz Atau tartil Cuma dapat 10 yuz Ini tartil 10 yuz Karena Kenapa? Karena menikmati Setiap huruf Al-Quran Itu yang perlu disubahit ya Kapan selesai Jadi langkah bagusnya Tartil selalu 30 yuz Masya Allah Yang penting adalah Harus tartil Kalau baca Al-Quran Yang salah yang gak baca Al-Quran Nah betul Ustadz Hilman Berbicara tentang momen Di bulan Ramadhan Kan katanya setan-setan Dibelenggu ya Tapi kenapa masih banyak Yang bermaksiat sih Bahkan sebelum Ramadhan Atau bahkan di dalam Ramadhan Na'udzubillah min dalik Kenapa tuh Ustadz Manta usiahnya? Iya baik Ustadz Mulana Ustadz Syaf Kacaca dan juluk Samaah Islam itu indah Yang dirimati Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Di antara keutamaan Bulan suci Ramadhan Allah membuka Pintu surga Dan Allah Menutup pintu neraka Dan juga Allah Membelenggu syaitan Iya Syaitannya dibelenggu Karena apa? Karena kita Sedang berpuasa Dan puasa itu bisa Menguatkan kita Tapi yang kedua ingat Nafsu kita kan Berbulan-bulan kemarin Juga masih ada Kebiasaan buruk kita Masih ada Maka itu nanti Akan membuat kita Tetap berbuat maksiat Artinya apa? Puasa saja Baca Quran saja Beramal saja Insya Allah Setan Sekuat apapun Menggoda kita Akan bisa kita kalahkan Insya Allah Jadi gak usah dipikirin deh Udah fokus sama diri kita aja Perbaikin diri kita baiklah Nah jamaah sekarang kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Di Instagram Ad hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Ustazah Izin bertanya Kalau udah mendekati bulan Ramadan Semakin sering aku mendengar lagu-lagu religi Bahkan vibe se-lam Ramadan tuh udah bener-bener Banyak banget Kayak di TV-TV mulai muncul iklan-iklan sirup katanya Sampai saya memiliki kepikiran Apakah ini waktu saya hijrah ya Tapi apakah ada doa atau tips-tips Untuk istiqomah hijrah Agar tidak saat Ramadan aja Pakai hijabnya Dan bisa seterusnya Gimana nih Ustadz Hilman Mohon tausiannya Masya Allah Jadi tausia lagi Masya Allah Masya Allah Ini mohon izin guru kami nih Dua-duanya nih Masya Allah Tadi kan jawabnya semangat Semangat Jadi lanjut lagi ya Masya Allah Baik Jamaah Islam itu indah Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Bicara tentang bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan untuk menghadirkan perubahan Bulan Ramadan adalah bulan untuk menghadirkan perbaikan Salah satu langkah yang bisa kita hadirkan adalah berhijrah Hijrah jadi orang yang lebih baik Hijrah jadi orang yang berubah Dari yang punya kebiasaan buruk Kepada kebiasaan yang baik Nah bagaimana caranya Salah satunya adalah Kita serius Sebelum Ramadan Kita serius Ketika Ramadan Dan kita juga serius Setelah Ramadan Makanya kalau ada yang bertanya Jika kita ingin melihat Seseorang itu dikatakan sukses Ramadannya Lihat di tiga waktu Satu Sebelum Ramadan Berarti bulan syabannya Dua Ketika Ramadannya Dan yang ketiga Setelah Ramadannya Yaitu apa Bulan syawalnya Maka ada perkataan Ulama yang menyampaikan Kun Rabbaniyan Walatakun Ramadanian Jadilah engkau hamba Allah Dan jangan jadi hamba Ramadan Jadi jangan hanya semangat ketika Ramadan saja Kita harus menghadirkan semangat Walaupun kita sudah melewati Ramadan Dan bahkan Sebelum datangnya Ramadan Kita pun semangat Karena keseriusan kita Untuk menyambut Ramadan Ini akan menggambarkan Keinginan kita Untuk sukses ketika bulan Ramadan Maka Ada yang menyebutkan Rojab Bulan menanam Syakban Bulan menyiram Ramadan Bulan memanen Orang gak mungkin panen Kalau gak nyiram Orang gak mungkin nyiram Kalau gak nanam Maka syakban Yang sekarang kita sedang jalani Ini adalah bagian penting Untuk menggambarkan suksesnya Ramadan Persiapan kita yang penting Untuk menggapai kebaikan di Ramadan Insya Allah akan kita hadirkan Maka insya Allah Ramadan dengan segera amal ibadahnya Bisa meningkatkan spiritualitas kita Ramadan dengan segala kebaikannya Bisa menjadikan emosional kita juga lebih baik Sosial kita lebih baik Finansial kita lebih baik Semuanya akan jadi lebih baik Karena Ramadan itu adalah momentum perubahan dalam diri kita Kawah candera di muka Yang Allah hadirkan untuk kita Maka semangat Tambahin ilmunya Perbaiki besti-besti Circle pertemanan kita Itu juga menentukan hijrah kita Yang paling penting tuh Sebenarnya bukan hijrahnya Tapi istikomahnya Hijrah itu mudah Istikomah itu berat Kenapa istikomah itu berat? Karena pahalanya surga Kalau ringan pahalanya kipas angin Kulkas satu pintu Istikomah itu berat Yang ringan istirahat Status hari Rabu Mudah-mudahan bermanfaat Jadi makin kuatkan diri kita Semoga makin dekat dengan Allah Khususnya nanti Di bulan suci Ramadan Masya Allah Ustadz Hilman Jadi sebenarnya muslim yang pintar itu adalah Muslim yang punya persiapan sebelum masuk bulan Ramadan Betul Nah kalau jamah mau pintar juga nih Ada info tentang persiapan Gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan Insya Allah Bukan cuma di bulan Ramadan Sebelum bulan Ramadan Kita udah harus siap-siap nih Infonya seperti apa? Kak Fadli aja deh yang kasih tau Kak Fadli Masya Allah Mas Fadli Gak berasa sebentar lagi Kita akan menyambut bulan suci Ramadan Nah agar puasa kita nanti lancar Penting banget untuk menjaga kesehatan Dan daya tahan tubuh Apalagi nih ya Cuaca kali ini lagi gak menentu ya Mas Fadli Nah bener banget nih Ustadz Syam Biar aktivitas kita berlomba mencari pahala lancar Makanya nih ya Ustadz Syam Kalau berurusan dengan jaga daya tahan tubuh Saya tuh selalu bersyukur Kok bersyukur? Iya Bersyukur Ustadz Syam Alias Beri susu tujuh kurma Susu steril yang ada kurmanya Susu steril yang ada kurmanya? Iya Ustadz Syam Minum susu steril tujuh kurma Biarpun puasa seharian Badan insya Allah tetap sehat Kebayangkan Susu steril aja udah bagus Banyak izinya Apalagi ditambah khasiat kurma Jadi dobel khasiatnya Baik buat kita yang jalani puasa Nah ini Masya Allah Dibuat Ustadz Syam Wih Masya Allah keren banget Apalagi nih ya Jamaah Kita memang disunahkan mengkonsumsi kurma Dengan jumlah ganjil Nah pas banget kan Sama susu tujuh kurma Coba kita minum yuk Mas Fadri Bismillah Waduh Masya Allah Jamaah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Enak banget ya Susu steril tujuh kurma Kurmanya berasa gak hambar Iya Cocok nih Sebentar lagi kan bulan puasa Kita bisa minum satu kaleng susu tujuh kurma Untuk sahur dan berbuka Biar kuat puasa seharian Harus dong Ingat Jamaah Kalau minum susu steril Pilih yang ada kurmanya ya Masya Allah Nah buat Jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana dulu Setelah ini kita akan lanjut lagi nih Masih ada caca ya Nanti juga akan guru-guru kita Kembali meneruskan tausia-tausianya Yang di rumah jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Masya Allah Lanjut usah siap Enak banget Masya Allah Mmm sub indo by broth3rmax